Kisya nanyi, Alleluia, 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 Alleluia. Selamat bergabung teman-teman semua, Bapak dan Ibu. Kita sudah sampai di penghujung kelas Patristik 101 kita hari ini, yang akan membahas tentang satu buku dari Santo Agustinus dari Hippo. Santo Agustinus ini adalah satu sosok yang sangat penting, karena ajarannya itu sangat mempengaruhi teologi gereja barat, dan bahkan hingga jauh setelah beliau wafat. Kita tahu lah kalau banyak dari penandangannya yang dikukuhkan di konsili-konsili, misalnya seperti tentang dosa asal, misalnya begitu, tentang misalnya lagi hari kiamat, dan itu sudah dikukuhkan di berbagai konsili-konsili, seperti konsili Efesus, Trente, hari ini kita akan membahas tentang buku konfession, namun tidak hanya dari sisi teologi barat, namun kita akan mencoba melihat juga dari sisi teologi gereja timur. Nah, namun sebelum kita masuk, kita akan memulai kelas ini dalam doa tradisi Bizantin. Munggu, Mas Kestian. Mari kita berdoa, kita satukan doa kita untuk intensif, bagi arwah kaum kerabat kita juga pada hari ini. Mari kita berdoa. Melalui doa-doa dari para Bapak Suci dan para Ibu Suci, Ya Tuhan Yesus, Kristus Allah kami, kasihanilah kami dan selamatkanlah kami. Amin. Allah yang kudus, yang kuat kudus, yang baka yang kudus, kasihanilah kami. Allah yang kudus, yang kuat kudus, yang baka yang kudus, kasihanilah kami. Allah yang kudus, yang kuat kudus, yang baka yang kudus, kasihanilah kami. Kemulian kepada Bapak dan Putra dan Ruh kudus, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Tuhan, ya Tuhan Maha Kudus, kasihanilah kami, ya Tuhan, yang punlah dosa-dosa kami, ya penguasa, maafkanlah segala pelanggaran kami. Yang Maha Kudus, pandang dan sembuhkanlah kelemahan kami, demi nama-Mu. Amin. Tuhan, kasihanilah Tuhan, kasihanilah Tuhan, kasihanilah. Kemulian kepada Bapak dan Putra dan Ruh kudus, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Bapak kami ada di sorga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kendakmu di atas bumi, seperti di dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini. Dan ampunilah kami, akan kesalahan kami, seperti kami pun sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Berdain. Amin. Lebih terhormat dari kerubim, dan tak terbani lebih mulianya dari serafim. Dan pacar-cacilah engkau telah melahirkan alas yang sabda. Sungguh engkau santai otokos. Engkau kami junjung tinggi Melalui doa-doa dari para Bapak suci Dan para Ibu suci Tuhan Yesus Kristus Allah kami dan Juru selamat kami Kasianilah kami Dan selamatlah kami Amin Terima kasih atas layanan doanya Mas Tian dan Fader Olex Bapak dan Ibu Teman-teman semua Ijinkan saya memperkenalkan Narasumber kita pada kali ini Oke Hari ini kita akan bersama dengan Mas Davin Pana Austen Ketua Yayasan Rumah Bizantin Yang telah mempraktikan spiritualitas Bizantin Sejak tahun 2010 Berarti sudah 10 tahun Beliau adalah lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Krida Wacana Dari tahun 2017 Dan sekarang Sedang Menjalani panggilan hidupnya Sebagai dokter umum Di Nusa Tenggara Timur Oke Dan tentu saja kita bersama Yang bersinar Imam Agung Alexander Bounkenes Seorang imam Lulusan Holy Cross Greek Orthodox School of Theology Di Brooklyn, Amerika Beliau mengambil magister teologi di sana Dan lulus tahun 1989 Pernah menjabat sebagai Uskup Agung Pernah menjabat sebagai Perwakilan Uskup Agung Katolik Roma Dan Uskup Katolik Timur Di Pelabuhan Melbourne Juga Vicaris Jendral Dan Konsulor Katedral Di Santo Petus Dan Paulus Melbourne Hingga Ketua Komisi Liturgi Di gereja yang sama di Melbourne Sekarang Beliau sudah Dua tahun Mendampingi rumah Bizantin Sebagai Bapak Pendamping Rohani Baiklah Kita seperti biasa Kita akan random ya Teman-teman semua Namun kali ini Karena pertemuan terakhir Kita akan sedikit lebih lama Biasanya kita akan berakhir Pada pukul 4 Kita kali ini akan berakhir Pada pukul 4 lewat 15 Kenapa? Karena kita akan mengisi Form Evaluasi Patriotic 101 kita Kita perlu Mengembangkan Tentu saja ya Makanya kita perlu Untuk mengetahui Kira-kira Dari yang selama ini Kita lakukan ini Ada Ada apa sih Yang perlu dievaluasi Begitu Kita ingin tanya kepada Teman-teman semua ini Nah Jadi kita akan memulai Evaluasinya dulu 5 menitan Nanti Habis itu Kita akan Masuk ke materi Yang akan dibawakan oleh Mas Davin Baru akan ada juga Penjelasan tambahan Dari Bapak Alexander Kenez Dan kita akan Diskusi Tanya jawab 30 menit Sebelum kita tutup Kita tentu saja Ada doa dan berkat penutup Oke Kita perlu perhatikan Bapak dan Ibu Untuk saling menghormati Dan berlaku bijak Dalam menggunakan Kolom chat Monggo menggunakan Kolom chat Untuk sesuatu yang Membangun diskusi ya Tidak untuk Bercanda begitu Nah Terus silahkan Mengajukan pendapat Bertanya Gugatan Boleh Semuanya boleh Silahkan Digunakan Kolom chat Atau Bisa langsung Open mic saja Sehingga terjalin Komunikasi yang Lebih intim Dan Pertanyaan yang Belum terjawab Nah Biasanya kan Kita jawabnya Di pukul 2 Tapi karena ini Ada pertemuan terakhir Kita akan jawabkan Melalui rekaman video Yang akan diunggah di Youtube Channel Katolik Bisantin Di Indonesia Oke Baik Bapak dan Ibu Seperti yang tadi Sudah dijelaskan Monggo kita buka HP kita masing-masing Kita buka Link ini Bit.ly Strip Garis miring Evaluasi Garis 101 Bisa Dibuka masing-masing Kita akan Gunakan 5 menit Untuk Mengevaluasi Dari kelas Patrisi 101 Masukan dari Bapak dan Ibu Semua Teman-teman semua Itu bakal sangat Berguna bagi kami Untuk mengembangkan Ini Mengembangkan Kelas online ini Ya Monggo kita Nah itu Kita Buka ya Selama 5 menit Sebelum kita akan Masuk ke Pembahasan Bit.ly Evaluasi Oke saya akan coba Chat ya Saya akan coba Kirimkan di chat Juga linknya Mana nih chatnya Iya oke Bisa di klik Oh gak bisa di klik ya Bisa di copy Dan bisa dibuka Di browser Oke Selamat bergabung Crusader Defender Kita saat ini Sedang mengisi Forum evaluasi Monggo bila Mas Crusader Pernah Mengikuti Kelas Patrisi 101 Sebelumnya Bisa mengisi Di link ini Bit.ly Garis miring Evaluasi Step 101 Kita akan gunakan Waktu Sekarang tinggal Berarti tinggal Tinggal 3 menit lagi lah Untuk Mengisinya Iya Mungkin saya Coba akan Membukakan juga ya Mungkin Biar lebih jelas Itunya Apa Apa yang diisi Gitu ya Saya sambil Buka deh Sebentar Nah ini Tampilannya ya Teman-teman Semua Jadi kita Yang diisi Pertanyaan-pertanyaan Standar lah Seperti Bagaimana Perasaan Setelah mengikuti Patrisi 101 Begitu Silahkan Ini bisa diisi Di klik Lebih dari satu Baru Juga kita Meng-evolusi Masing-masing Pengampu materi Dari Mas Christian Tombiling Tentu saja Teman-teman yang Sudah sering Hadir ya Tentu saja Akan ingat ya Terus Monggo Kalau ada masukan Untuk Mas Christian Ini Kalau yang masukan Ini Yang tertulis Kayak Essay begini Boleh di skip Kalau misalnya Tidak ada masukan Baru juga Pendapat Tentang Mas Cliff Pengampu materi Kita Tentu saja tahu ya Mas Cliff Terus Juga Mas Davin Mas Davin Sebelumnya Sebelum ini Juga pernah Mengampu materi Mengenai Beragam tradisi Gereja Purba Bersama Mas Cliff Itu Tentu saja Kita masih ingat Empat minggu lalu Kalau tidak salah Sebulan lalu Juga bagaimana Pendapat Kita Tentang Bapak Alexander Kenes Sebagai penanggap Diskusi Monggo Bisa diberikan Masukan juga Ada juga kolom Masukannya Terkait saya Sebagai moderator Monggo Kalau ada yang Mau diberi Masukan Ada juga kolom Masukannya Juga Terkait Kualitas tampilan Slide Dan suara Ini juga Perlu Tentu saja Ini hal yang penting Tampilan slide Dan suara Ini kan Infrastruktur Pembelajaran kita Jadi bagaimana Kira-kira Teman-teman Melihatnya Selama ini Apakah sudah cukup Oke Apakah ada yang Perlu dikembangkan Lagi Monggo Bisa Dipilih Pilihannya Dan bisa Berikan Jawaban SI Untuk Masukannya Dan juga Diskusi Tanya-jawab Selama ini Kita Sering kali Juga Di Pasti 101 Bagian diskusi Tanya-jawabnya Itu Kepakai Untuk Materi Apakah teman-teman Selama ini Merasa Durasi Tanya-jawabnya Berkurang Jadi Kurang panjang Ataukah Fine-fine Aja Ya gitu Monggo Dijawabkan Dan ini Yang paling menarik Bagian paling menarik Dari Evaluasinya Itu Kita bertanya Untuk yang berikutnya Pengen topik apa Kita ada memberi Tiga pilihan Ini ada Liturgi ilahi Tentang Pertobatan Repentence Atau Melanjutkan Seri patristik Yang sudah kita mulai Ini Kita lanjutin lagi Dari Bapak-bapak Gereja yang lain Begitu Atau mungkin Teman-teman punya Ide yang lain Monggo Dimasukkan saja Iya Bisa Diisi ya Masukkan ya Dan dari situ Kita ingin tahu juga Dari Misalnya Lebih dari satu ya Kira-kira yang paling menarik Menurut teman-teman Yang mana Begitu Nah Kan bisa saja Teman-teman pilih semua Gitu Terus Tapi kita perlu tahu Yang paling menarik Yang mana Begitu Dan Juga Ini Ini juga penting Model pembelajaran Yang kira-kira Teman-teman suka Untuk topik berikutnya Begitu Apakah Yang paling Suka itu Seperti ini Kelas atau muka Atau video Satu arah Di Youtube Gitu ya Seperti itu Atau podcast Biar bisa didengar Sambil melakukan aktivitas lain Mungkin sambil di kereta Lagi Lagi padat gitu ya Gak perlu megang HP Gitu Atau Bisa melakukan sambil Pekerjaan di dapur Gitu Atau video pembelajaran interaktif Nah ini Yang bisa di klik-klik Gitu ya Kayak flash Gitu Bisa Jadi kita bisa berinteraksi Mengklik sana Menderak Begitu Nah Atau Cukup dengan slide PowerPoint Atau PDF yang di share Mungkin Atau bisa juga mix Antara semuanya ini Monggo Atau ada ide lain Monggo Bisa ditambahkan juga Nah Terakhir adalah Masukan untuk Kelas bisantin berikutnya Oke Ya teman-teman Ya sekali lagi Ini Apa namanya Linknya ya Bisa Dilihat Di Ini Saya kirimkan di chat lagi deh Oke Bit.ly evaluasi 101 Monggo Teman-teman Yang sambil Kita sambil Menikmati Presentasi Juga kita bisa sambil mengisi Oke Baiklah Tanpa berpanjang-panjang Lebar lagi Kita persilahkan Kepada Mas David Untuk Berpresentasi Silahkan Mas David Oke Ya Kita mulai saja Selamat Di sini sudah sore Di sana mungkin Masih siang Untuk Siang menjelang sore Untuk semuanya Selamat Yesus Kristus Kemuliaan bagi Yesus Kristus Hari ini Kita akan bahas Tentang Santo Agustinus Secara lebih spesifik Kita akan bicara Tentang Tulisannya Buku Confessions Boleh next slide Slide siapa yang pegang Tujuan diskusi Hari ini Kita mau mengenal Santo Agustinus Dan relevansinya Dalam hidup Kita mau Mengenal Dan kita Mengenal Relevansinya Bagi gereja Timur Dan gereja Barat Ini referensinya Next Next Nah Seperti biasa Hand out PowerPoint Ya Kita bicara Tentang Agustinus dulu Nama lengkapnya itu Aurelius Agustinus Hiponensis Lahir di Tagaste Numidia 13 November 354 Masehi Ini daerah Yang sekarang Kita kenal Sebagai Aljazair Dia anak Dari Santa Monica Yang Kita cukup Terkenal Dan Bapaknya Namanya Patricius Dia Bukan orang Kristen Dia seorang Pagan Dia Awalnya Ketika lahir Nggak langsung Kristen Baptisnya Sudah agak Tua juga Dibaptis oleh Santo Ambrosius Yang cukup Terkenal Uskup Milan Pada malam Pasca 387 Masehi Di Milan Zaman dulu Beda sama Cuman sekarang Empat tahun Dibaptis Sudah jadi Imam 391 Masehi Dan Tahbisan Episkop Uskup 395 Masehi Dan Terlelap di Hipo Di tempat dia Dimana Beliau menjadi Uskup Uskup Hipo Pada 28 Agustus 430 Masehi 430 Masehi Kita bicara Confessions of St. Augustine Confessions of St. Augustine Ini Dia merupakan Sebuah Otobiografi Bahkan Sampai hari ini Kalau kita Kuliah Literatur Secara sekuler Itu Di banyak tempat Buku Confessions ini Menjadi buku wajib Ketika Mau belajar Mengenai Otobiografi Karena Dianggap Sebagai Satu Sebagai Karya Otobiografi Yang Pertama Yang Dianggap Cukup terkenal Di Masyarakat Secara umum Tapi Selain dia Menjadi Otobiografi Santo Agustinus Dari Kehidupan Sebagai Salah Teologis Sebagai Karya Teologis Juga Dan Sebagai Karya Spiritual Jadi nanti Kita Melihat Teologinya Santo Agustinus Dan Spiritualitas Beliau Juga Next Strukturnya Kita bisa Lihat dari Ada Masa Lampau Jadi Menceritakan Dan Masa Kininya Karena Buku ini Dia tulis Ketika dia Sudah menjadi Uskup Tahun Tiga Antara Tahun Tiga Sembilan Tujuh Sampai Tiga Sembilan Dapan Jadi kita Tahu Dia ditahbis Uskup pada Tahun Tiga Sembilan Lima Next Kita mulai Dari bagian Pertama Yuk Next Next slide Oh Kita mulai Kita mulai Dari Dari Buku Buku pertama Buku pertama Dia mulai Dari Masa Kecilnya Dia mulai Dengan Memaklumkan Kebesaran Allah Yang Dia Dia Mencari Allah Dia ingin Bertemu Dengan Allah Dan di bagian Dan ini pula Kita mendapatkan That gem Kita tidak akan pernah Menemukan kedamaian Sampai kita beristirahat Dalam Tuhan Tidak akan bisa beristirahat Sampai kita beristirahat Dalam Tuhan Nah yang Kita sebut itu Yang kita panggil Yang kita Serukan namanya Ada dalam kita Dan kita Ada di dalam Dia Ini nextnya Lalu Kita Tuhan Dia juga bicara Bagaimana Ini Sebetulnya Lebih pada Mengenakan Bicara tentang Kemuliaan Allah Lalu juga Mencari Ketenangan Dalam Allah Gitu ya Nah Tapi disini Dia juga bicara Tentang Masa kecil Dia bicara Disini Tentu Agusus Bicara disini Bagaimana Bahkan Dalam masa kecil pun Kita Ini sebagai manusia Sudah Sedikit-sedikit Dia memberikan Contoh disitu Bagaimana Ketika orang Balita Umur 2 Atau 3 Tahun Taperman Tidak Dikasih Permen Lalu Dia ngamuk Nangis-nangis Dan Segala macam Mungkin Pernah diceritakan oleh orang tuanya Atau pernah lihat di luaran Dimomok Kalau anak kecil Tidak dikasih Mainan Terus ngamuk Dia menyampaikan contoh Contoh ini Untuk menyatakan bahwa Ketika kita dalam masa kecil pun Sudah Bisa berdosa Sudah bisa berdosa Santo Agusus disini Juga menceritakan Bahwa dia seperti Anak kecil lainnya Tidak suka belajar Maunya main Begitu ya Dan Lalu kitab kedua Kitab kedua ini Mulai menceritakan Tentang ketika Masa mudanya Masa mudanya ini Kita tahu Santo Agusus ini Awalnya Punya Dosa-dosanya Dan dia menjelaskan disini Dosa-dosanya Terutama tentang Dosa Dia ada dua Dosa besar Dosa yang Diceritakan disini Dosa Promiskuitas Atau Main perempuan Kira-kira Dan Dosa dia Mencuri Disini dia menceritakan Tentang Bagaimana dia Sekalipun Sudah diminta Oleh ibunya Untuk harus menjaga Kemurnian Tidak boleh Main perempuan Dan segala macam Tapi dia malah melawan Disini juga dia Membicarakan bagaimana Dia mencuri Mencuri Tapi dia mencuri Itu bukan mencuri sendiri Bukan karena dia Perlu makan Bukan Tapi karena dia Tidak senang Melihat orang Kaya Kita mungkin Bisa teringat Pada ideologi Ideologi tertentu Yang tidak senang Dengan orang Kaya Sehingga Bilang Tidak boleh Ada kepemilikan Ada ideologi Modern seperti itu Agusinus juga Mengalami fase ini Dia juga bilang Bahwa dia Mencuri Itu bukan Pertama-tama Karena dia Mau barangnya Tapi Karena Dia senang Dengan tindakan Mencuri itu Justru dia bangga Dia bisa mencuri Dia ceritakan Bangga Dia juga Punya Teman Maksud Tidak Sehingga Dia punya teman Kita lalu Nah Ketika kita mulai Buku tiga Buku tiga ini Dia sudah mulai Bicara tentang Kesombongan Tidak lagi Bicara tentang Mencuri Dan itu Tapi bicara Kesombongan Kesombongan apa Dia ingin Dianggap Terhormat Dia ingin Dianggap Hebat Begitu ya Dia ingin Menjadi ahli Dan selama ini Retorika Tadi di awal Di sesi tanya jawab Sempat kita bahas Tentang retorika Agustinus ini belajar Secara khusus Ilmu retorika Bahkan Sampai ke Roma Untuk belajar Ilmu retorika Dari para Filosof-filosof Terkenal di sana Tapi disini Dia tidak hanya Menceritakan Tentang kesombongan Dia Kesombongan Ingin Ingin Dihormati Begitu ya Padahal tadi Tukang nyuri Tukang main Perempuan Dan dia Bahkan Pergi ke Gereja pun Karena Kadang-kadang Karena waktu itu Kekaisaran Romawi Sudah Kristen Dia pergi ke Gereja Tapi bahkan Di gereja pun Dia bicara Tidak Apa ya Tidak Yang ada di pikiran Dia itu bukan Tuhan ketika Dia di gereja Yang ada di pikiran Dia Malah Hari ini Oh Saya 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 Suanya ini Saya mau Itu rumah Itu cocok Untuk di Ambilin barangnya Ada pikiran Ada pikiran-pikiran Jahat Bahkan Selama dia di gereja Nah Pada fase ini juga Ketika dia umur Sudah mulai Dewasa ini Dia jatuh Kedalam bidat Manikean Dalam bidat Dalam bidat ini Dia bicara Mengenai Kejahatan Ada masalah Tentang Kejahatan Ada masalah Tentang Bicara tentang Allah Bagaimana konsep Perbedaan antara Kekristenan Dengan bidat ini Dengan bidat Manikean Tentang Allah Dan tentang Para Bapak Nanti kita akan Bahas lebih lanjut Lalu Dia juga bicara Tentang Kekerasan Kekerasan Bahwa manusia Misalnya Dia tulis Manusia menganggap Kekerasan itu Bisa menjadi hal buruk Bisa menjadi hal baik Ilustrasinya dia Ketika kita berperang Kita mau Mengalahkan musuh Bahwa Dia mata manusia Kita mengalahkan musuh Yang menyerang kita Itu hal baik Tapi dia menjelaskan Tuhan itu Menganggap itu Bukan hal yang baik Karena Di mata Tuhan Peperangan Pertumpahan darah Pembunuhan itu Tidak pernah Dibenarkan Nah dia bicara juga Tentang ibunya Dia mulai bicara Tentang ibunya Nah di buku ini Ada 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 kisah yang cukup terkenal Dimana ibunya Santa Monica Itu datang Kepada seorang uskup Dan menangis Memohon Minta supaya Si uskup ini Bicara kepada Santo Agustinus Supaya Santo Agustinus Mau bertobat Dari semuanya Dan masuk Ke Kristen Ke gereja katolik Tapi Uskupnya Bilang Tidak mau Uskupnya bilang Ah percuma Dia lagi gak bisa Diajak omong Tapi setelah Santa Monica Terus menangis 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 Tidak berhenti-henti Bahkan sampai Berhari-hari Lalu diceritakan Bahwa uskup itu Akhirnya hanya bilang Begini Sudah Ibu pulang Anak Yang ibunya Menangis Sampai sebegininya Tidak akan Hilang Pasti akan Diselamatkan Kita lanjut ke Buku keempat Di buku keempat ini Dia mulai bercerita Tentang Bagaimana dia Mengajarkan Retorika Mengajar Retorika Satu-satunya Ilmu yang Dia Cintai Biasanya Dia tidak suka Belajar Matematik Dia gak suka Belajar ilmu Bumi Dia gak suka Belajar ilmu Apa-apa Hanya maunya Retorik Retorik Hanya maunya Ilmu untuk Berbicara yang Wah keren Gitu ya Tapi di masa-masa ini Dia mulai jatuh Mulai Remaja Itu banyak Astrologi Yang Kayak Kalau bintang ini Minggu ini Hidup cintanya Begini-begini Pekerjaan Begitu-begitu Pasti tahu Ada banyak Tapi Tapi Dia bahkan Tapi Agus itu Sempat Jatuh Kedalam Yang Semacam Ini Lalu bagaimana Dia Mengalami Duka cita Mengalami Duka cita Karena kehilangan Sahabatnya Mengalami Duka cita Karena kehilangan Sahabat Tapi ketika Duka cita Ini Kehilangan Sahabat Ini Akhirnya Bagaimana Dia mencoba Untuk Mencari Consolation Mencari Penghiburan Dengan caranya Sendiri Tapi disini Dia juga Tekankan Bahwa Penghiburan Sesungguhnya Adanya Bukan pada Manusia Tapi Hanya ada Allah Dan Dia juga Menekankan Bahwa Segala Sesuatunya Yang ada Itu akan Hilang Akan Binasa Yang tidak Binasa Hanya Allah Dan Hanya dalam Allah Kita Semua Bisa Selamat Di Buku Berikutnya Di buku 5 Kitab 5 Ini Dia mulai Bicara Tentang Allah Tadi Dengan Manici Dia mulai Bicara Dengan Uskup Dengan Kelompok Manician Nah Di Ini Teologinya Agak Sedikit Mirip Dengan Apa Yang Kita Lihat Sekarang Manician Ini Bidat Lama Tapi Sekarang Mulai Muncul Elemen Elemen Manician Ini Muncul Dalam Teologi Kemakmuran Karena Manician Melihat Manichius Ini Melihat Bahwa Allah Itu Memberikan Rahmat Kepada Kita Tidak Hanya Di Surga Tapi Juga Di Bumi Begitu Ya Sehingga Ketika Tuhan Sayang Kepada Seseorang Maka Orang Itu Akan Diberi Berkat Tidak Hanya Di Surga Tapi Juga Diberi Berkat Di Bumi Tapi Kita Tahu Kalau Kita Melihat Sabda Bahagia Terberkatilah Mereka Berbahagialah Mereka Yang Miskin Ini Juga Dia Bicara Bagaimana Pengetahuan Akan Allah Memberikan Kebahagiaan Kita Mau Kita Dia Mulai Melihat Orang-orang Yang Bicara Dengan Bahasa Bahasa Yang Luar Biasa Ini Retorika Tapi Seringkali Retorika Ini Kosong Kita Bicara Dengan Bahasa Yang Begitu Keren Tapi Sebetulnya Enggak Ngomong Apa Apa Kalau Tidak Percaya Lihat Saja Para Politisi Bisa Ngomong Dengan Bahasa Begitu Keren Tapi Enggak Ngomong Apa Dia juga Mulai Memaham Disini Ketika Dia Sudah Mulai Mengajar Sudah Mulai Menjadi Profesor Ilmu Retorika Di Roma Dia Sudah Mulai Melihat Bahwa Ada Bahwa Gereja Katolik Itu Merupakan Sesuatu Yang Lain Dari Yang Lain Mulai Sesuatu Yang Istimewa Tapi Dia Masih Belum Yakin Dia Masih Ragu Dalam Buku 6 Ini Dia Sudah Sekarang Dia Sudah Pindah Kemilan Dia Mulai Bicara Melihat Ibunya Yang Sangat Taat Dalam Gereja Katolik Yang Selama Ini Ibunya Ini Santa Monica Punya Tradisi Di Afrika Di mana Dia Kalau Pesta Para Martir Selalu Keliling Kota Ke Makam Para Martir Membawa Makanan Dan Segala Macam Dia Berdoa Di situ Taruh Makanan Di situ Lalu Makanannya Dia Bawa Lagi Dan Dia Bagikan Ke Orang Miskin Nah Ketika Tradisi Itu Dilarang Oleh Santo Ambrosius Dia Langsung Stop Santo Ambrosius Agusinus Melihat Wah Luar Biasa Sekali Ibunya Ini Bisa Begitu Nurutnya Dengan Ambrosius Sampai Begitu Disuruh Stop Udah Titik Gak Gak Pake Tanya Gak Pake Protes Disini Dia Juga Cerita Bagaimana Sebetulnya Ingin Belajar Banyak Dari Ambrosius Tapi Karena Ambrosius Saat itu Sudah menjadi Uskup Milan Sehingga Dia Tidak Bisa Banyak Tidak Bisa Banyak Berbicara Dengan Santo Ambrosius Tapi Disini Dia Sudah Mulai Sadat Bahwa Hidupnya Selama Ini Error Hidupnya Selama Ini Penuh Dengan Dosa Sehingga Dia Mulai Mendiskusikan Dalam Buku Ini Bagaimana Apakah Mau hidup Selibat Saja Tapi Ternyata Diskusi Dengan Manichian Dengan Kau Manichian Tadi Allah Itu Bisa Corruptible Corruptible Itu Dalam Arti Bisa Bisa Dikorupsi Bisa Dikorupsi Dari 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 Dan Disini Agus Sinus Menyatakan Dengan Jelas Bahwa Kejahatan Itu Asalnya Bukan Dari Allah Kejahatan Itu Asalnya Dari Kehendak Bebas Manusia Dan Tuhan Itu Tidak Bisa Dicemarkan Karena Kalau Tuhan Bisa Dicemarkan Maka Allah Ini Bukan Allah Lalu Dia Juga Berbicara Disini Bagaimana Tuhan Menyertai Dia Seterus Tuhan Menyertai Dia Dalam Pelan-pelan Melalui Dia Baca-baca Dan segala Macam Menemukan Kebenaran Menemukan Kebenaran Tentang Kristus Dan Dia Mulai Membandingkan Tentang Disini Dia Mulai Bicara Tentang Logos Membandingkan Antara Doktrin Para Filsuf Plato Aristoteles Dan Dengan Kekristenan Dia Mulai Bicara Disini Tentang Bahwa Segala Sesuatu Itu Asalnya Dari Allah Dan Apa Yang Ditemukan Di Kitab Suci Itu Melebihi Apa Yang Ditemukan Di Para Filsuf Filsuf Jadi Tetap Sehebat Apapun Para Kalah Dengan Kitab Suci Bicara Ya Dia Mulai Menikmati Hal-hal Yang Ilahi Dia Mulai Menyukai Hal-hal Ilahi Dia Menginginkan Hal-hal Yang Ilahi Dia Menginginkan Untuk Bisa Apa Ya Berada Dalam Penaungan Allah Tapi Dia Masih Terikat Dengan Dosa-dosanya Dengan Dosa-dosa Terutama Godaan Wanita Makanya Disini Muncul Kutipan Yang Sangat Terkenal Lord Give Me Chastity And Confidence But Not Yet Ya Tuhan Berikanlah Kepadaku Kemurnian Dan Pengendalian Diri Tapi Nanti Nanti Dulu Mungkin Ini Bisa Berbicara Kepada Kita Mungkin Ada Dari Sebagian Kita Yang Kita Berdoa Ya Tuhan Saya Tidak Mau Marah Marah Saya Tidak Mau Saya Jadi Orang Lebih Baik Segala Macem Tapi Boleh Nanti Aja Tuhan Disini Dia Menceritakan Dia Sempat Berdoa Seperti Itu Lalu Disini Agustinus Mulai Mengenal Tentang Santo Antonius Dari Mesir Bapak Hidup Membiara Yang Orang Pertama Yang Memulai Hidup Membiara Santo Antonius Dari Mesir Dia Mulai Memahami Bahwa Dia Ini Sangat Tidak Berharga Sangat Hina Sekali Dia Kenapa Sudah Umur Sudah Mulai Tua Tapi Belum Menemukan Kebenaran Begitu Dan Disini Dia Mulai Bicara Ini Filsafat Juga Bahwa Bagaimana Kalau Pikiran Kita Punya Pikiran Dia Bicara Dia Contohkan Dengan Tangan Kalau Pikiran Kita Kita Mau Tangan Kita Ambil Sesuatu Ambil Gelas Untuk Minum Misalnya Kita Suruh Tangan Kita Langsung Ambil Langsung Minum Tapi Kalau Kita Suruh Pikiran Kita Misalnya Dia Cerita Ada Godaan Muncul Dalam Pikiran Dia Kita Mau Pikiran Oke Pikiran Stop Nggak Boleh Dipikirin Godaan Itu Eh Yang Ada Malah Tambah Dipikirin Nah Dan Dia Mulai Bicara Lagi Tentang Masalah Manikian Manikian Dia Menolak Ajaran Manikian Tentang Keberadaan Dua Pemikiran Satu Baik Dan Satu Jahat Jadi Kalau Dalam Konsep Manikian Itu Pikiran Itu Seperti Di Kartun Tom And Jerry Kadang Kadang Kartun Tom And Jerry Itu Muncul Ada Tom Ada 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 Di sebelah Ada Malaikat Sebelah Ada Setan Lalu Yang Sebelah Bilang Eh Lu Gak Boleh Pukul Kepalanya Si Kucing Sebelah Itu Yang Sebelah Yang Sebelah Sini Eh Lu Pukul Aja Yang Ngapain Dua Pikiran Yang Saling Bertengkar Sementara Ketokris Tidak Mengajarkan Ketokris Yang Manusia Punya Satu Pikiran Dia Dan Akhirnya Disini Pula Dia Berdoa Pada Tuhan Dia Menangis Dan Dia Menemukan Dia Buka Kitab Suci Dan Dia Menemukan Di Roma 13 Ayat 13 Sampai 14 Yang Meminta Dimana Santo Paulus Meminta Kita Untuk Berjalan Dengan Jujur Untuk Tidak Mabuk Mabukan Untuk Tidak Main Perempuan Untuk Tidak Kiri Hati Tapi Untuk Mengenalkan Yesus Kristus Dan Menolak Segala Macam Godaan Kedagingan Disinilah Dia Akhirnya Memutuskan Dia Mau Untuk Berbalik Dari Kehidupan Dosa Dan Kepada Kehidupan Yang Ilahi Dan Di Buku Kesembilan Ini Dia Mulai Memuliakan Allah Dia Akhirnya Disini Diceritakan Bagaimana Dia Dibaptis Bersama Dengan Anaknya Anak Yang Dari Salah Satu Simpanannya Dan Disini Dia Menceritakan Bagaimana Akhirnya Ibunya Meninggal Dalam Perjalanannya Dari Milan Untuk Kembali Ke Afrika Disini Dia Mendoakan Ibunya Dia Memuji Ibunya Dan Mendoakan Ibunya Supaya Diampuni Dosa-dosanya Dan Diterima Di dalam Kerajaan Allah Di buku Ke 10 Dia Mulai Bicara Bahwa Hanya Dalam Allah Ada Kebahagiaan Dia Mulai Disinilah Dia Mulai Confess I Confess Dia Mengakui Bahwa Allah Adalah Sungguh-sungguh Allah Dia Mengakui Bahwa Allah Ini Bukan Ada Dalam Allah Ini Ada Di Atas Segala Makhluk Disini Dia Mulai Bicara Tentang Memori Kenangan Bagaimana Kita Mengingat Sesuatu Bagaimana Memori Ini Bisa Membawa Kita Kepada Allah Memori Akan Dosa-dosa Kita Membawa Kita Kepada Penyesalan Kepada Pertobatan Tapi Bagaimana Juga Bahwa Tuhan Bahwa Allah Bahwa Kita Tidak Bisa Mendekati Allah Hanya Dengan Memori Kita Butuh Sesuatu Yang Lebih Dari Memori Kita Butuh Rahmat Allah Itu Sendiri Dan Disini Dia Menekankan Juga Bahwa Barang Siapa Menemukan Kebenaran Ia Telah Menemukan Allah Dan Bahwa Yesus Kristus Yang Adalah 100% Allah Dan 100% Manusia Adalah Perantara Kita Yang Adalah Sungguh Adalah Perantara Kita Dan Penyelamat Kita Di Buku Kesebelas Dia Mulai Bicara Bagaimana Dengan Pengakuan Pengakuan Dia Buat Ini Dengan Kitab Suci Kita Semua Bisa Dibawa Kepada Kebenaran Dan Disini Dia Bicara Segala Sesuatunya Diciptakan Oleh Allah Melalui Sabdanya Tapi Bukan Sabdanya Ini Bukan Sekedar Sabda Bukan Sekedar Kata Kata Dia Bicara Bagaimana Dengan Sabdanya Yang Kekal Kekal Sama Seperti Allah Segala Sesuatunya Diciptakan Dan Disini Didiskusikan Juga Tentang Waktu Tentang Masa Lampau Masa Kini Dan Masa Depan Dia Tekankan Juga Bahwa Kita Tidak Bisa Berbuat Apa Tentang Masa Lalu Dia Tidak Bisa Berbuat Apa Tentang Masa Depan Maka Yang Ada Masa Kini Itu Yang Kita Bisa Kerjakan Dalam Masa Kini Di Buku Kedua Belas Dia Kembali Menekankan Bahwa Tuhan Menciptakan Bumi Dan Langit Segala Sesuatu Dikipatkan Oleh Allah Dari Ketiadaan Disini Dia Mulai Menciptakan Sedikit Banyak Tentang Kitab Kejadian Tentang Bab Pertama Kitab Kejadian Begitu Ya Dan Di Buku Ketiga Belas Buku Terakhir Dia Mulai Menekankan Bahwa Segala Sesuatunya Berasal Dari Allah Dia Disini Bicara Tentang Roh Kudus Bagaimana Roh Kudus Terbang Di Atas Langit Bahwa Roh Kudus Ini Berperan Dalam Segala Sesuatunya Dan Disini Dia Bahkan Memberi Contoh Tentang Tritung Maha Kudus Dengan To be Untuk Menjadi Sebagai Sebuah Being Sebagai Sebuah Keberadaan Untuk Ada To Know Untuk Mengetahui Dan To Will Untuk Berkehendak Jadi Keberadaan Pengetahuan Dan Kehendak Itu Tidak Bisa Dipisahkan Dari Manusia Semua 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 Ada Dalam Jiwa Manusia Tapi Keberadaan Manusia Kepengetahuan Kita Dan Kehendak Kita Terpisah Dia Mencoba Menjelaskan Terhitung Maha Kudus Dengan Metafor Ini Dan Ditutup Dengan Buku Ini Ditutup Dengan Marilah Mintalah Kami Meminta Kepadamu Aku Mencari Darimu Dan Maka Segala Sesuatunya Akan Diterima Ditemukan Dan Akan Dibukakan Untuk Kita Kita Lihat Tadi Dalam Buku Ini Dia Banyak Menceritakan Tentang Ibunya Santa Monica Yang Tadi Kita Sudah Bilang Terkenal Untuk Menangis Bada Uskup Menangis Betul Betul Seperti Kalau Di Injil Itu Perbandingannya Betul Seperti Nenek Nenek Tua Yang Datang Kepada Hakim Yang Walim Dan Disini Poinnya Tapi Yang Penting Adalah Inilah Kekuatan Dari Doa Seorang Ibu Dan Dari Ini Santa Monica Adalah Suri Toladan Bagi Kita Untuk Berdoa Tiada Henti Untuk Berdoa Terus Menerus Persisten Dan Untuk Berdoa Itu Harus Ngotot Terus berdoa Terus berdoa Kalau kita tahu Apa yang kita minta itu benar Terus berdoa Sampai Dikasih Lanjut Temanya Dan Dalam Buku ini Kita bisa lihat Temanya Ada Pertobata Ada Syukur Perubahan Dan Bahwa Tuhan Itu tergerak oleh Karena belas Kasihan Pertobatan Agustinus Ini Bicara Tentang Disini Banyak bicara Tentang dosa Tentang Perbuatan Dosa Terutama Dia banyak Bicara tentang Pencurian Dan Promiskuitas Dia bicara Bagaimana Dia begitu Bangga Dalam dosanya Dia merasa Senang Dengan dosanya Tadi kita Lihat Dia bangga Dengan dosanya Dia senang Ketika berbuat Dosa Maka Seperti Mengutip Yang sering Dikatakan oleh Bapak kita Oleh Sanir Kenes Why do we sin Kenapa kita berdosa Karena kita suka Berdosa Disini juga Agustinus Mengatakan itu Berulang-ulang Dia tekansan itu Lalu Prosesnya Pertobatan apa Kita pertama-tama Kita berdosa Lalu yang kedua Kita menyesal Habis itu Baru mulai mau bertobat Tapi pertobatan kita Tulus atau enggak Kadang-kadang pertobatan kita Enggak tulus Kita bilang Tuhan saya menyesal Saya menyesal Saya menyesal Tapi begitu Kadang-kadang Kalau kita ngaku dosa Tuhan saya menyesal Tapi begitu keluar Diulang lagi dosanya Jadi dia menekankan Tentang keberdosaan manusia Dan disini Kita bicara Dia menekankan Dia mulai bicara Tentang dosa asal Tadi bagaimana Karena dosa asal itu Seorang Balita pun Bisa berdosa Lalu dia bicara Tentang rasa syukur Rasa syukur untuk apa Rasa syukur untuk kehidupan Yang diberikan kepada dia Rasa syukur untuk pendidikan Yang dia terima Dari Para Dari guru-gurunya Dari orang tuanya Dan atas pertemuan Dengan berbagai orang Itu yang Pelan-pelan Membawa dia Sahabat-sahabatnya Orang yang tadinya Yang mulai membawa dia Pada Mengajar dia Gitu ya Pertemuan dengan Santo Ambrosius Dengan beberapa Dan dengan Orang-orang di Milan Sehingga bagaimana Dia belajar Untuk Belajar dari tua Dan mereka bisa Dan bahkan bisa Berdiskusi tentang iman Sehingga dia bisa Mencapai pada Pertobatan Pertobatan Kita mulai dari Tadi Manikian Imam Manikias Imam Manikian itu Tadi Teologi-teologi Manikian ini Berbicara tentang Ada dua pemikiran Dalam manusia Ada pikiran jahat Ada pikiran baik Pikiran baik Dikiptakan oleh setan Pikiran baik Dikiptakan oleh Allah Pikiran jahat Dikiptakan oleh setan Bahwa Setan ini punya kuasa Yang begitu luar biasa Dan dia Memikirkan Dan disini juga dia Bagaimana Tuhan itu juga Memberkati orang Bisa dengan Bisa dengan sengaja Memberkati orang Bisa dengan sengaja Mengutuk orang Hanya karena Yang ingin Mengutuk orang Berakan dengan Mengutuk Dengan menghukum Mengutuk hanya Karena ingin mengutuk Suka-suka dia Lalu Dari dia punya Kepercayaan ini Dari dia percaya Juga tentang Astrologi Dia mulai Memiliki Keraguan Tentang kepercayaan itu Tapi disini Dia menekankan Bahwa Iman Itu adalah Anugerah Dari Allah Iman Itu kita Tidak bisa dapatkan Dengan upaya kita Iman Itu asalnya Dari Allah Dan bahwa Kitab suci Itu adalah Anugerah Juga dari Adalah Anugerah Dari Allah Kitab suci itu Diberikan oleh Allah Kepada kita Bukan orang Tulis sendiri Suka-suka Dan Peran Santa Monica Dalam ini semua Tentang Belas kasih Allah Dalam buku ini Dia bicara tentang Belas kasih Allah Kerahiman Allah Dan Dia menekankan Bahwa Kita betul-betul Butuh Kerahiman ini Karena tanpa Kerahimannya Kita tidak bisa hidup Kita tidak bisa Mencapai Keselamatan Tapi disini Dia juga menekankan Bahwa Kerahiman Allah Ini sungguh berlimpah Artinya Kerahiman Allah Ini tidak ada batasnya Kau mau dosa Kayak apapun Kau masih bisa bertobat Tapi tadi Untuk mendapatkan Belas kasih Perlu ada Pertobatan Tanpa Pertobatan Belas kasih itu Belas kasih Allah Yang begitu Luas itu Kita tidak bisa Mengakses Belas kasih Allah Tanpa Pertobatan Ya Sekarang kita mulai Bicara tentang Agustinus di Kita mulai di Barat Di Barat ini Praktis Agustinus Menjadi Basis Dari Keseluruhan Teologi Barat Yang kita kenal Saat ini Dan Termasuk Teologi Protestan Keseluruhan Teologi tulip Yang dibuat oleh John Calvin Itu asalnya Dari Santo Agustinus Tapi Agustinus Dari buku Konfessionnya Karena dia Belajarnya Plato Dia menulis Dengan Bahasa Neoplatonik Sehingga Kadang-kadang Orang Gereja Di Barat Kadang-kadang Yang membaca Agustinus Ketika dibandingkan Dengan Thomas Aquinas Misalnya Jadi bingung Karena Thomas Aquinas Itu menggunakan Filosofi Aristoteles Sementara Agustinus Menggunakan Filosofi Neoplatonik Digunakan oleh John Calvin Martin Luther Dan segala macem Termasuk bahkan Sola-sola Sola Grazia Misalnya Itu dianggap Dari Santo Agustin Sola Fide pun Itu dianggap Dari Santo Agustinus Karena Santo Agustinus Di konfession ini Menekankan bahwa Kita hanya bisa Mencapai keselamatan Dengan iman Gitu ya Kalau sekolah Skriptura Jelas bukan Tapi Banyak sekali Doktrin-doktrin Protestan Yang Itu dianggap Berasal dari Santo Agustinus Tapi harus hati-hati Sola Grazia Misalnya Santo Agustinus Tidak pernah Mengatakan bahwa Hanya dari Rahmat Tapi memang Santo Agustinus Menemakankan Seperti Primacy of Grace Keutamaan Rahmat Bukan Rahmat Satu-satunya Tapi Keutamaan Rahmat Ini Jadi Banyak Teologian Protestan Yang membawanya Lebih jauh Lagi Dari apa yang Disampaikan oleh Agustinus Sehingga Menjadi Sesuatu yang Sangat berbeda Atau contoh lain Paling gampang Predestinasi Agustinus Mengajarkan Predestinasi Agustinus Mengajarkan bahwa Tidak semua orang Dipanggil Tapi Di protestan Lebih jauh Lagi Diajarkan bahwa Tuhan telah Menetapkan ABCDE Untuk masuk Surga Dan Tuhan Telah Menetapkan WXYZ Untuk masuk Neraka Ini Predestinasi Menurut Calvin Sementara Agustinus Tidak pernah Menyampaikan Bahwa Tuhan Sudah Mentakdirkan ABCDE Masuk Surga Sementara VWXYZ Harus masuk Neraka Agustinus Tidak pernah Mengajarkan Itu Dan Akhirnya Kita bicara Tentang Agustinus Di Gereja Timur Agustinus Di Gereja Timur Memang Saat ini Tidak begitu Populer Memang Tidak populernya Karena Alasannya Teologi Para Bapak Gereja Zaman dulu Para Bapak Gereja Yunani Zaman dulu Banyak Di seminari-seminari Di Yunani Itu memang Pendidikan-pendidikan Imam di Yunani Segala macam Teologian di Yunani Tidak pernah Membaca Agustinus Karena Agustinus Tidak bisa Berbahasa Yunani Semua tulisannya Dalam bahasa latin Sementara Gereja Timur Tidak ngerti Bahasa latin Makanya Ada gap Di sini Tidak dibaca Memang Ortodoks Teologi Modern Ortodoks Kita bicara Teologi Modern Di gereja Ortodoks Banyak Mengatakan Bahwa Agustinus Ini Salah Bahkan Bidat Tapi Memang Kita Tidak jelas Apakah Dasar Mereka Apa Karena Seringkali Saat Ini Di gereja Ortodoks Itu Banyak Kecenderungan Untuk Mengatakan Segala Sesuatu Yang Berasal Dari Barat Itu Salah Hanya Karena Mereka Mau Membedakan Diri Mereka Dari Gereja Barat Ini Yang Jadi Masalah Repotnya Saat Ini Di Timur Tapi Teologi Teologi Banyak Dipakai Di Gereja Timur Bahkan Kita Bisa Melihat Referensi Referensi Dari Buku Tangga Pendakian Ilahi Dari Santo Yohanes Limakus Ini Juga Ada Sebuah Bukunya Buku Ini Buku Cukup Panjang Bicara Tentang Bagaimana Bicara Tentang Kehidupan Spiritual Kehidupan Membiara Buku Ini Bagaimana Cara Setiap Orang Bisa Naik Pelan-pelan Untuk Mencapai Kerajaan Surga Timur Sampai Hari Ini Masih Mengikuti Ajaran Agustinus Tentang Ada Tendensi Untuk Berdosa Ini Kita Nanti Bicara Antara Dosa Asal Melawan Dosa Leluhur Di Barat Kita Mengenal Konsep Dosa Asal Dimana Kalau Dalam Kategisasi Itu Selalu Diajarkan Ketika Seseorang Dibaptis Orang Dibersihkan Dosa Asal Dan Dosa Dosa Semuanya Dosa Asal Ini Dosa Adam Yang Diajarkan Di Ajaran Barat Terus Kita Bawa Sampai Dibawa Oleh Keturunannya Sampai Saat Ini Nah Sementara Di Timur Konsepnya Dosa Leluhur Dosa Leluhur Ini Noda Dosanya Tidak Dibawa Sampai Keturunan Tapi Konsekuensi Dari Dosanya Terbawa Terus Konsekuensinya Apa Konsekuensinya Maut Bahwa Kita Punya Umur Bisa Mati Kita Ada Penderitaan Konsekuensinya Apalagi Konsekuensinya Bahwa Tadi Tendensi Untuk Berdosa Bahwa Kita Itu Secara Alami Sudah Cenderung Maunya Berdosa 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 Maunya Senang 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 Kita Senang Berdosa Kecenderungan Kita Senang Berdosa Ini Juga Asalnya Dari Santo Agustinus Ya Kalau Ada Pertanyaan Saya Persilahkan Oke Terima Kasih Mas Davin Atas Persentasinya Nah Kita Langsung Dapat Pertanyaan Ini Mas Dari Mas Teodorus Pramudia Dalam Pandangan Santo Agustinus Keutamaan Rahmat Allah Menjadi Penting Ini Mungkin Maksudnya Lebih Penting Dibanding Pertobatan Manusia Apakah Menurut Santo Agustinus Dalam Diri Manusia Adakah Bebas Selain Daripada Kecenderungan Berdosa Termasuk Dosa Asal Bagaimana Jika Manusia Menolak Rahmat Allah Apakah Belas Kasih Allah Menjadi Masih Menjadi Mungkin Untuk Keselamatan Manusia Mas Maaf Teralat Tadi Pertanyaan Gini Dalam Pandangan Santo Agustinus Keutamaan Rahmat Menjadi Penting Bagi Ada Kurang Baginya Bagi Pertubatan Manusia Terus Santo Agustinus Santo Agustinus Memang Banyak Menekankan Keutamaan Rahmat Untuk Tidak hanya Pertubatan Tapi untuk Kehidupan Juga Nah Tapi Masalahnya Memang Kehendak Bebas Ini Bisa Digunakan Manusia Kehendak Bebas Ini Dianggap Dianggap Oleh Agustinus Terganggu Oleh Karena Akibat Dari Dosa Asal Itu Terganggu Sehingga Apa Kita Kecenderungannya Maunya Dosa 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 Tapi Untuk Mencintai Allah Pun Untuk Kita Untuk Pertubatan Pun Itu butuh Kehendak Bebas Dari Manusia Pertubatan Itu Tidak Bisa Dipaksakan Agustinus Ini Menekankan Pertubatan Itu Tidak Bisa Dipaksakan Rahmat Allah Itu Melimpah Tapi Juga Tidak Bisa Dipaksakan Karena Kita Punya Kandak Bebas Tadi Pertubatan Kita Itu Sebetulnya Cara Kita Menyatakan Bahwa Ya Saya Butuh Rahmat Saya Mau Rahmat Itu Sama Dosa Seperti Orang Bertanya Kita Minta Itu Kalau Kita Mau Kasih Sesuatu Tapi Orang Yang Nolak Kita Nggak Bisa Maksa Ngasih Sebetulnya Konsepnya Itu Sama Oke Monggo Mas Teodorus Apakah Yang Menganggapi Ya Udah Jelas Dalam Pertobatan Sendiri Itu Pun Kita Tetap Butuh Kendak Bebas Jadi Bukan Pertama-tama Rahmat Itu Langsung Denduk Dan Kepada Kita Terus Kita Otomatik Bertobat Ya Maksudnya Pertobatan Itu Bahkan Butuh Dari Kitanya Juga Jadi Timbal Balik Jadi Di satu Sisi Kita Butuh Rahmat Allah Untuk Bertobat Tapi Kita Butuh Persetujuan Kita Terhadap Rahmat Allah Itu Itu Ya Bentuknya Apa Pertobatan Kita Itu Terima Terima kasih Mas Mas Ada pertanyaan Juga Mas Davin Pandangan Santo Agustinus Ini Kayaknya Agak Sedikit Berbeda Dengan Pandangannya Santo Yoneskisostomus Kalau Dalam Pandangannya Santo Yoneskisostomus Yang Lalu Kita Bahas Bahwa Karunia Itu Tidak Akan Dapat Itu Ya Tidak Akan Dapat Bisa Menyelamatkan Tanpa Direspon Dengan Oleh Kandak Manusia Jadi Seolah-olah Tidak Ada Supremasi Daripada Karunia Allah Begitu Atas Keselamatan Itu Bagaimana Mas Davin Ya Ini Memang Perbedaan Teologi Memang Perbedaan Teologi Santo Yoneskisostomus Dengan Teologinya Santo Agusinus Jelas Beda Justru Precisely Kenapa Kita Ada Kelas Ini Gitu Teng Teologinya Berbeda Pemahaman Keduanya Berbeda Kalau Tadi Santo Yones Sosom Disampaikan Equal Footing Agusinus Rahmat Allah Levelnya Lebih Tinggi Daripada Kehendak Manusia Tapi Tetap Perlu Dua-duanya Nah Yang Berbeda Nanti Ketika Di Protestan Itu Kita Bicara Calvin Di Total Deprivity Itu Sehingga Hilang Kehendak Bebas Itu Soalnya Manusia Tidak Sudah Habis Dibedakan Juga Ini Ada Pertanyaan Santo Agusinus Itu Agama Kristen Apa Pada Jaman Itu Kristen Masih Satu Gereja Katolik Gereja Ortodoks Masih Satu Masih satu Gereja Satu Kudus Katolik Dan Apostolik Begitu ya Dan Jaman Itu Protestan Belum Ada Oh Ini Crusaders Defenders Baru Datang Lagi Saya Ulang Saja Ini Ada Pertanyaan Santo Agusinus Agama Kristen Apa Ya Zaman Kristen Yang Masih Satu Gereja Satu Belum Ada Kristen Yang Macem Namun Kebetulan Aja Sangka Agusinus Itu Berada Di Barat Begitu Ya Mas Ya Oke Wah Ini Kita Ada Banyak Sekali Pertanyaan Ini Mas Dari Bapak Denny Mungkin Bapak Denny Bisa Langsung Menanyakan Biar Terjalin Oh Lagi Tidak Ada Mic Bapak Denny Mau Pertanya Apakah Santo Agustinus Menjadi Founding Father Atau Peletak Fondasi Bagi Kekristanaan Latin Termasuk Gereja Katolik Romawi Protestan Dan Anglikan Di seluruh Bunuh Eropa Apakah Pandangan Santo Agustinus Mungkin Memiliki Hubungan Dengan Keputusan Konsili Konstantinopel Yang Keempat Di Konstantinopel Istanbul Nah Gimana Ini Mas Dajafin Mengenai Apakah Menjadi Dasar Fondasi Iman Barat Iman Kekristanaan Barat Latin Ya Memang Santo Agustinus Ini Menjadi Selalu Dikutip Di Santo-Santo Gereja Latin Yang berikutnya Thomas Aquinas Banyak Mengutip Dari Santo Agustinus Sementara Sumat Teologikanya Ditaruh Sebelah Dengan Alkitab Di Konsili Trente Ditaruh Sebelah Alkitab Di Konsili Trente Sementara Sementara Suma Teologika Itu Banyak Dari Santo Agustinus Sebetulnya Nah Bagaimana Hubungannya Dengan Keputusan Konsili Konstantinopel Ya Memang Agustinus Tidak ada Data Bahwa Agustinus Itu Hadir Di Tapi Tentu Agustinus Pasti Tahu Keputusan Keputusan Konsili Itu Mempengaruhi Apa yang Dia tulis Cuma Memang Santo Agustinus Ini Perkembangannya Agak Berbeda Dari Yang Di Timur Karena Tadi Beliau Tidak Bisa Bahasa Yunani Sehingga Mengalami Kesulitan Untuk Membaca Tulisan Tulisan Misalnya Tulisan Tulisan Para kudus Lainnya Dan ilmunya Memang Sedikit Banyak Beliau Dapat Dari Ambrosius Jadi Tidak ada Hubungan Langsung Dengan Konsili Konstantinompel Ya Mas Devin Kalau Langsung Tidak Tapi Pasti Ada Pengaruhnya Tidak Tidak Begitu Oke Mas Denny Apakah Cukup Atau Mau Menambahkan Mas Saya juga Membaca Tanya 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 Karena Saya Sedikan Ibaratnya Ada Hubungan Tanya Seperti Dari Melah Antara Barat Timur Karena Sampai Sisi Penghubungnya Sampai Paul Kedua Mendasarkan Situ Ingat Saya Apakah Apakah Ada Ibaratnya Pedang Merah Terus Menjadi Ibaratnya Tanda tangan Bersama Itu Pernah Disinggung Pak Pemerintah Siana Juga Silahkan Yang lainnya Menanggapi Juga Oke Mungkin Sekalian Tadi Tanggapan Dari Mas Denny Agak Nyambung Dengan Pertanyaan Dari Bapak Kaisar Agustus Itu Yang Tadi Sebelum Kita Memulai Pak Kaisar Agustus Tadi Bertanya Mungkin Pak Agustus Sudah Left Pak Agustus Tadi Menanya Ajaran Satu Agustus Ini Hanya Dikenal Di Sebelah Barat Setelah Abad Ke-6 Dan Hanya Dikenal Di Ajaran Partisi Barat Sementara Partisi Timur Tidak Pernah Mengenalnya Sampai Pada Abad Ke-14 Saat Kedua Gereja Membicarakan Rencana Penyatuan Kembali Nah Bagaimana Ini Bisa Menjadi Bahan Dialog Sementara Itu Telah Menjadi Sebab Perpisahan Jadi Pak Kaisar Agustus Mempertanyakan Bagaimana Proses Dialog Terjadi Ini Agak Nyambung Dengan Tanggapan Pak Pak Denny Tadi Terkait Dengan Bedang Merah Dengan Konsili Konstantinopel Pak Denny Mungkin Mas Christian Bisa Tolong Ditanyakan Ke Mas Davin Tia Hello Father Are you Here Oh Yeah The Question Is About The Connection Between St. Augustine And Eastern Church How Does It How Did The Discussion Or Dialogue Can Be Performed Between St. Augustine Within The Western And Eastern Church While In While In The Same Time St. Augustine Also Become The Main Problem One Of The Problem Why The Two Church Split How Can There Be Dialogue Between About Between Well I Don't Think There Just A Reason For Splitting It Was An Excuse People Used In Light That Reason That You See We Have To Understand Something That None Of Things To Understand In The 21st Century The Problem Started With The Rise Of Protestantism And The Burning Of The Monasteries When You Destroyed The Monasteries You Did It For One Reason Religion Had Nothing To Do With You Destroyed The Monasteries Because They Wanted To Get Their Inheritance And To Justify That You Burned The Libraries Book Burners Started In The Great Library Of Alexandria Burned To The Ground We Have No Record Of Anything Before The Book Burners Of Alexandria And Then Three Hundred Odd Years Ago Same Thing Happens The Monasteries Squirting In Britain Going To Western Europe The Book Burners Burners What Happens Then People Become Dumb Why Because They Want To Be Dumb And Refuse To Have A Book Then Augustine And John Prisselstam I Don't Think John Would Have Said Oh I'm Byzantine And Augustine Says No I'm Latin The Terminology And The Distinctions Simply Were Not There Augustine Had One Approach Of Theology John Prisselstam Had Another The Cappagosian Had Another And The People In Alexandria We Have There Isn't One That Is Right Or That Is Wrong That's Why We Are Studying In This Now We Are Studying The Whole Story Not Just The Latin Story The Byzantine Story The Alexandrian Story The Whole Story We Have To Understand What Everybody Said And How Christianity Came To Be As It Is Now Why Do We Do This Hey You Need A Bible The Fathers Of The Church Then Were Polymath Poly Mike That Means Broad Based Education If You Have A Tunnel Vision Education Sorry Theology Is Not For You Begin A Broad Based Education Once You Have A Broad Based Education Once You Have Understood Philosophy Mathematics And Logic Then You Hold The Bible And Try To Say What Jesus Is Teaching That What Augustine Did That What John Privesan Did That What Alexandria Did They All Did It In Their Own Way Using The Culture And The Environment It Is Still To Say This One Is Wrong Does That Answer The Question Do You Think Anything Else I Think That Enough Because We Need To Change The Way We Approach Education This Is The Beginning The Fathers Of The Church Broad Based Education Bible And Quite Before Jesus Was Speech Until The Fourth Century The Way The Bishop Acted And Thought Was Very Different Than Later On The Bishop From The Early Church Up To The Fourth Century Basil Nicholas Nicholas Of Myra He Didn't Tell People To Build Hospitals And Orphanage He Rolled His Clover And He Worked As A Laborer Along Side The People That Were Building The Hospitals That Is What He Called Following Jesus If We Do Study Read We Understand And It Isn't Just One Way Does That Answer The Question Okay Okay Tanggapan Dari Agustinus Itu Bukan Alasan Utama Atau Bukan Dari Salah Satu Alasan Utama Perpecahan Gereja Jadi Menambahkan Agustinus Itu Sebagai Salah Satu Alasan Gereja Berpisah Itu Hanyalah Suatu Tambahan Yang Dilakukan Kemudian Hari Untuk Menambah Alasan Perpecahan Itu Sama Seperti Ilustrasinya Memangkat Perpustakaan Hanya Karena Mengandung Beberapa Unsur Kafir Misalnya Yang Dilakukan Oleh Kristen Mesir Mereka Memangkat Perpustakaan Terbesar Di Dunia Pada Saat Itu Dan Sangat Lengkap Itu Perpustakaan Alexandria Karena Memiliki Pemahaman Bahwa Hanya Injil Kristus Yang Memiliki Kebenaran Maka Dirasa Bahwa Tidak Ada Unsur Kebenaran Bahkan Dalam Pengetahuan Yang Dicapai Manusia Yang Diperoleh Manusia Melalui Berbagai Cara Saat Itu Kecuali Wahyu Yang Mereka Anggap Hanya Dapat Ditemukan Dalam Injil Dan Dalam Kitab Suci Maka Orang Kristen Koptik Membakar Seluruh Perpustakaan Hanya Karena Dengan Alasan Seperti Itu Jadi Alasan Dipakai Untuk Membenarkan Tindakan Mereka Yang Sebenarnya Salah Rasanya Tidak Ada Perbedaan Antara Gereja Atau Antar Ritus Di Dalam Tribadi Yohanes Christos Tom Dan Tribadi Santo Agustinus Rasanya Yohanes Christos Tom Tidak Mengatakan Oh Saya Ini Bisantin Lalu Agustinus Mengatakan Oh Saya Ini Latin Rasanya Hal itu Tidak Terjadi Pada Masa Itu Yang ketiga Mengapa Dialog Bisa Terjadi Karena Kita Membutuhkan Suatu Pengetahuan Yang Holistik Agar Kita Memperoleh Suatu Pengetahuan Yang Cukup Mungkin Seperti Itu Mungkin Sekalian Ini Pertanyaan Dari Mas Denny Ada Satu Lagi Apakah Ada Kaitan Antara Pandangan Santo Agustinus Dengan Keputusan Konsili Konstantinopel Yang keempat Oke Itu Mungkin Bisa Ditanyakan Juga Mas Tian Kepada Alex Father The Question Also Is There Is A Thought From St. Augustine In The Decision Of The Consul Of Konstantinopel Or The Consul At The Time The Fourth Consulate Of Konstantinopel Darwin Darwin Yes Darwin Answer The Question I Think I Answered The Question Earlier They Now Want Your Opinion I Thought So That Why I Seem To Think You Answer That I Didn't Want To Repeat Oh Boleh Tambahin Sedikit Soal Pertanyaan Tadi Soal Poin Poin Terakhir Mengenai Kita Bicara Barat Dan Timur Latin Bizantin Sebetulnya Konsep Keributan Ini Kan Mulai Ketika Ada Skisma Besar Pada Tahun 1054 Yang Kalau Saya Boleh Bilang Itu Adalah Skisma Paling Konyol Dari Antara Semua Skisma Kenapa Saya Berani Bilang Skisma Paling Konyol Karena Skisma Itu Ceritanya Begini Paus Waktu itu Menyirikan Kandila Humber Untuk Datang ke Konstantinopel Untuk Bicara Untuk Bertemu Dengan Patriar Konstantinopel Waktu Itu Patriar Konstantinopel Memperlakukan Dia Dengan Kurang Sopan Di Hagia Sofia Begitu Terjadinya Kata Mas Denny Tadi Di Hagia Sofia Diperlakukan Dengan Tidak Sopan Kardinal Humbert Marah Sehingga Kardinal Humbert Tulis Saya Sebagai Kutusan Paus Mengekskomunikasi Patriar Konstantinopel Jep Dru Druk 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 Awalnya Cuma Begitu Hanya Karena Merasa Diperlakukan Tidak Sopan Kebayang Kita bisa bayangkan Hanya karena Perlakuan semacam itu Bisa terjadi Skismas Sebesar Banyak Kayak Begini Nah Mengenai Perbedaan Teologi Itu Dibuat Buat Belakangan Sebetulnya Permusuhan Yang betul-betul Antara Latin Dan Bizantin Itu baru Dimulai Di akhir Abad Ke-12 Ketika Pada tahun 1184 Itu ada Pembantaian Terhadap Kaum Latin Di Konstantinopel Yang Sebetulnya Latar Belakangnya Bukan Agama Tapi Latar Belakangnya Ekonomi Sehingga Ketika Pembantaian Itu Dibalas Di Perang Salib Keempat Pada tahun 1202 Dengan Sec Konstantinopel Jadilah Sudah Permusuhan Itu Berlanjut-lanjut Dan Berlarut-larut Oke Ada lagi Mas Davin Yang mau Ditambahkan Oke Sepertinya Cukup Ya Begitu Mas Denny Mungkin Dari Beberapa Respon Dari Rumah Bisantin Adakah Mau menambahkan Lagi Mas Denny Mau Open Mic Bila Bila Terima 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 Oh ya, apakah ada selain masalah teologis tadi, apakah ada masalah politis ya di luar yang menyebabkan skisma itu ya tadi ya Mas Dini ya 1054 itu ya, itu pertanyaan dari Mas Dini kembali, apakah selain itu adakah masalah ini, masalah politik yang di luar Sebetulnya masalah teologis itu awalnya tidak ada, masalah teologis itu dibuat-buat belakangan Saya ulang ya, masalah teologis itu munculnya belakangan Yang duluan muncul itu masalah politis Sekarang kalau kita mau realistis, alasan sesungguhnya kenapa tidak bisa ada, kenapa rekonsiliasi antara gereja timur dan barat sulit Itu bukan pertama-tama karena masalah teologi Karena jujur saja sekarang ujung-ujungnya perbedaan teologi antara barat dan timur itu tinggal satu Apa? Tentang kekuasaan paus Kekuasaan paus ini eklesiologi Ujung-ujungnya apa? Kenapa mereka tidak terima kekuasaan paus? Karena ada beberapa dari mereka yang maunya Harusnya saya yang berkuasa Ujung-ujungnya politik lagi Dan sebetulnya masalah yang lebih sulit lagi saat ini adalah masalah sentimentalitas Kenapa saya bilang masalah sentimentalitas? Karena saat ini sudah terlanjur cukup ada Martir katolik yang dimartir oleh orang-orang ortodoks Dan martir ortodoks yang katanya dibunuh oleh orang-orang katolik Justru ini yang akan jadi lebih sulit kalau menurut saya untuk rekonsiliasi Oke jadi ya seperti itu ya mas dini ya Jadi memang orang putum anda Yang terutama penyebabnya adalah memang politik Begitu seperti tadi juga Merasa tidak dihormati seorang kardinal ketika datang ke Hagia Sofia Oke sepertinya sudah cukup ya mas dini ya Kita ada satu pertanyaan ini dari Mbak Gula Merah Sepertinya ini cukup kontekstual Bagaimana memuat yang memuat miracle moment Antara Agustinus yang pendosa dengan Uskup Ambrosius dari Milan Bisa terjadi pada anak-anak muda sekarang Yang dikuasai oleh media sosial dan teknologi Dan bolehkah dibuat suatu organisasi anak muda Yang dijawai oleh semangat pertobatan Agustinus Tidak hanya OMK Atau organisasi seperti itu Oke mohon ditanggapin Oke Begitu Mau Mas Davin yang menanggapin atau Father Olex Translate There is a question What? The spirit of Augustinian How to understand the miracle moment between St. Augustin Which is the sinner at the time And became the bishop of Ambrosius And we sorry With Bishop Ambrosius from Milan And can it be happen in the youngster today And is there a possibility to make an organisation of young people With the spirit of repentance Or something like that Well That's what we are trying to do here And not make people with the spirit of the Bastion People with the spirit of Bastion People with the spirit of Basil the Grey People with the spirit of John Chrysostom Clement of Rome Yes and don't be afraid to read Origen We are trying to make here The whole method of thinking Of the patristic era Available to young people now So that they can begin to think Like Augustin thought Like Basil the Grey But you see If you only look at one of the fathers Only the Latin fathers Only the Byzantine fathers Only the Alexandrian fathers Only the Syriacs You've lost the plot You have stopped being a Christian You have If you are a Christian Forget about monoculture Forget about Jesus as a white man Forget of that That is being anti-Christian That is being anti-Jesus If you want to be a Christian If you want to follow the fathers of the church That's what we are doing Introducing Augustin Basil John Chrysostom Clement of Rome That's the only way To be open And inclusive Of the whole lot See what brought them To want to Imitate Jesus In their life Full stop Imitate Jesus Imitate Jesus Imitate Jesus Is there any organization Will A special organization For young people like that For example Like in Latin By Legu Maria Or something like that No It's no point In forming an organization It is giving people the opportunity to discover how St. Augustine came to be, how Basil the Great came to be, how John Chrysostom, Clement of Rome, all the fathers, how did they think and what made them want to be serious students of theology. It is pointless to create another organisation. The point is create a library and create an opportunity for young people to actually learn. That is what we are trying to do. There are many organisations forming another one pointless. Give people the opportunity to learn. Okay, Tian. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Gola Merah. Sebenarnya itu yang kita lakukan pada saat ini kepada semua orang. Itu pertama-tama dengan membentuk metode pemikiran, dengan memberikan akses kepada semua orang tentang literatur-literatur, spiritualitas, kekristenan yang holistik, yang sepenuhnya. Memberikan akses untuk membaca tulisan-tulisan dan kisah hidup para kudus, membaca tulisan para bapak gereja. Itu yang kita lakukan sekarang. Karena hanya itulah jalan di semua orang untuk menjadi seorang yang berpikiran terbuka. Secara spiritualitas bisantin, membentuk suatu organisasi itu dirasa sangat kurang penting. Karena seperti yang kita lihat dengan berkaca pada pengalaman, organisasi-organisasi itu banyak dan pada beberapa kasus itu sebenarnya tidak membuat suatu perubahan yang nyata. Melainkan kami dalam spiritualitas bisantin mencoba menyediakan akses dan pemahaman agar orang muda itu mampu memahami tulisan-tulisan para bapak gereja tadi. Terlebih bagaimana proses mereka sampai bertobat. Agar orang muda itu benar-benar mau belajar. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Kita melakukan hari ini旨 yang ingin mengandung bagaimana kita untuk menyediakan bahawa perubahanan kata-kara. Perubahan untuk memikir dunia atau ak faction- procenta-kara ini tidak. Jadi kita memperkenalkan spiritualitas-spiritualitas yang bukan hanya satu spiritualitas saja. Kita bukan hanya memperkenalkan spiritualitas Bizantin. Bukan hanya memperkenalkan juga spiritualitas Romawi atau spiritualitas Koptik. Kita menjelaskan semua spiritualitas agar kita memahami prosesnya bagaimana untuk menjadi seorang Kristen yang utuh. Mas Davin? Begini. Kita di sini memberikan kesempatan untuk semua orang bisa membaca tentang Bapak Gereja. Kalau yang bisa bahasa Inggris bisa mendownload di internet sudah banyak. Bahkan aplikasinya di Android juga ada. Untuk tulisan-tulisan Bapak Gereja. Itu banyak. Kita bisa baca. Kita bisa baca itu semua pelan-pelan. Kita bisa pahami. Satu persatu. Nah, pertanyaannya. Dari Mbak Gulang Merah. Maukah buat suatu organisasi anak muda yang dijawab oleh semangat pertobatan Agustinus? Begitu kan? Sebetulnya yang penting apa? Pahami dulu semangat pertobatan Agustinus seperti apa? Dengan kita mempelajari tulisan-tulisan beliau. Pahami semangat pertobatan yang ada dalam para Bapak Gereja. Cerita kisah-kisah pertobatan. Sebetulnya kisah pertobatan Agustinus nggak terlalu dramatis. Masih ada yang lebih dramatis lagi. Bisa baca Santa Maria dari Mesir. Itu lebih dramatis lagi pertobatannya. Kalau memang mau buat yang semacam itu, setelah memahami itu semua, yo monggo saya mengundang Bapak Gula Merah untuk yang buat. Karena fungsi kami di rumah Bizantin bukan untuk itu. Tapi fungsi kami untuk merangsang semua, untuk bisa membaca dan memahami, supaya kalau ada yang mau buat semacam itu, silahkan buat. Jadi kami menantang balik Bapak Gula Merah untuk belajar memahami, membaca, memahami spiritualnya secara Bapak Gereja, memahami semangat pertobatan dalam mereka-mereka. Setelah ini saya juga merekomendasikan secara khusus Santa Maria dari Mesir. Lalu kalau memang ada keinginan untuk ke sana, silahkan. Ya, begitu saja. Terima kasih Mas Devin, Fadar Olex mestian. dan monggo Ibu atau Bapak Gula Merah, adakah tanggapan kembali ataukah cukup? Oke. Mungkin kalau mau open mic bisa dihidupkan. Mic-nya masih mute. Masih tertutup itu Bapak, masih mute. Boleh di-unmute dulu. Mic-nya masih mati, masih perlu dihidupin. Mungkin lagi ngetik. Oh, oke. Ngetik ya, mungkin ya. Oke, baiklah. Oh, belum. Belum masuk, Bapak. Belum masuk. Oke. Mungkin bisa diketik kembali saja mungkin ya, Bapak ya. Kalau misalnya mungkin ada mic-nya yang musim perlu itu diperbaiki dulu. Oke. Halo, Pak. Mau main-main? Nanggapin? Bisa, boleh. Boleh. Monggo. Oh, bisa. Boleh. Monggo. Monggo. Begini, Pak. Begini, Pak. Begini, Pak. Silakan. Saya merasa sangat tertarik dengan itu. Hanya sedikit saya mau bertanya supaya lalu sesuatu yang jadi pertanyaan saya. Misalnya begini, Pak. Sebenarnya kan... Kan Agustinus tidak mau bertobat. Sebenarnya kan Agustinus belum ada ketakalah kekristianan itu dalam dirinya. Jadi dia hanya tertarik pada kemampuan Ambrosius berkodbah. Jadi yang saya mau supaya lalu menjadi inspirasi, bagaimana Agustinus dengan manikibunya, dengan background dia sebagai seorang pengkodbah, dengan background dia sebagai seorang jenius. Nah, hal seperti itu, Pak, saya lihat bahwa sekarang ini kurang lebih paralel dengan apa yang kita kenal get-get, apa yang kita kenal teknologi, apa yang kita kenal dengan HP, itu boleh dikatakan seperti background Agustinus. Anak muda sekarang seperti Agustinus, sangat asik dengan ilmu pengetahuan, asik dengan kemampuan, kepintaran dia, tetapi lalu akhirnya dia malah terjerumus pada hidup-hidup yang klandestin. Nah, saya melihat bahwa kecenderungan anak muda sekarang itu hidup klandestin. Hidup yang sama eleven, dengan ilmu pengetahuan, dengan get-get, dengan HP, dan sebagainya. Maka lalu yang jadi pertanyaan saya, Pak, begini, apa yang harus kita buat supaya lalu anak muda itu belum soal kekristianan, tapi mereka tertarik pada apa yang mereka sekarang senangi, get-get, ada misalnya yang menjadi semacam kata kalah orang yang dikagumi melalui get-get, tapi kemudian kita baru mengalihkan dia kekristianan. Jadi tahap berikut soal kekristianan, tahap bagaimana mengambil hati mereka. Maka tadi saya tanya, miracle moment, suatu peristiwa yang sangat mujijat, bagaimana Agustinus yang pintar, Agustinus yang terkenal, Agustinus yang dikuasai oleh ilmu pengetahuan, manikisme, dan sebagainya, paralel dengan dunia sekarang anak muda dikuasai oleh teknologi, oleh get-get, oleh teknik, oleh HP, oleh televisi, medsos, bagaimana kita rebut anak muda itu dengan mencoba membuat sesuatu yang sangat mengagumkan mereka. Bukan langsung tentang kekristianan, tapi pertama, bagaimana kita ambil hati mereka. Backgroundnya begini Pak, saya sudah membimbing mahasiswa 30 tahun, jadi saya melihat apa yang kita buat dengan retret, maaf kata, ini terlalu cepat tentang kekristianan. Jadi mereka maunya, jangan dulu tentang itu, tapi bagaimana mereka merasakan hidup dengan kelompok, bagaimana mereka merasakan dynamic groups, bagaimana mereka merasakan bahwa teman yang lain menjadi tempat curahan hati, baru kita pelan-pelan masuk ke kristianan. Jadi itu yang saya lihat, sepertinya apa yang kita buat pendekatan-pendekatan sekarang seringkali, maaf, kasus tentu, jadi prematur. Kita terlalu cepat kekristianan. Aturannya tidak, kita mulai dengan situasi mereka, kita jemput mereka, setelah mereka dekat dengan kita, baru pelan-pelan kita rakat kekristianan. Oleh karena itu, kebetulan saya menulis tentang itu, saya sejajarkan Agustinus dengan solus, solus yang pembunuh, solus yang menganiaya agama kristian, akhirnya menjadi bertobat. Jadi kurang lebih, situasi itu yang dialami oleh gereja, baik katolik, romali, maupun ortodoks, maupun kristian pada umumnya, bahwa anak muda sekarang harus kita rendut kembali. Bahkan kalau boleh, masyarakat pada umumnya. Kita mulai dengan suatu yang mereka tertarik. Seperti mungkin misalnya, misionaris yang datang ke sana, pertama mereka mengajarkan tentang astrologi dan sebagainya. Karena apa yang sekarang menjadi katakanlah tantangan anak muda, kurang lebih kayaknya sama dengan Agustinus. Jadi, apakah ada satu pemikiran yang kurang lebih applicable untuk mencoba menangani anak muda? Jadi, jangan dulu tentang kristianan. Kita rebut hakim mereka, yaitu dunia yang sangat dipuasai oleh ilmu dan teknologi, oleh medsos dan sebagainya. Nah, pelan-pelan kita baru masuk kepada kristianan. Oleh karena itu, saya andai kata ada, satu lembaga yang kita punya, misalnya, pembimbingnya sungguh ahli di dalam medsos, sungguh ahli di bidang teknologi, di bidang komunikasi dan sebagainya. Sehingga orang yang sama sekali tidak kristian, tapi lalu dia tertarik. Anak muda yang sama sekali tentang get-get, tentang medsos, lahirnya baru pelan-pelan kita rahkan kepada kristianan. Sehingga ini menjadi semacam modus. Kita jemput bola, kita turun ke bawah, kita rebut hati mereka dulu. Sehingga lalu kita punya suatu, katakanlah, gerakan yang merebut jiwa-jiwa anak muda. Nah, itulah yang saya kira jadi pikiran saya. Artinya, jangan prematur, langsung tentang kekristian, langsung orang kudus. Enggak, mereka bukan di situ posisinya sekarang. Mereka asyik dengan get-get, asyik dengan teknologi, asyik dengan neksos. Jadi, dunia itu kita tawarkan. Supaya mereka lalu merasa tertarik. Lalu pelan-pelan, kita bisa merebut hati mereka. Nah, itu saya lihat masih tahap itu. Itu yang pengalaman saya, kalau kita bimbing mereka pada dunia yang mereka geluki, itu sungguh mengharukan bagi mereka. Itu sungguh menjadi semacam, katakanlah, topik yang mereka senangi. Kita turun ke tingkat mereka. Bagi, pertemuan-pertemuan juga kita warnai dengan suasana seperti itu. Kalau saya membuat pertemuan, tentang yang rohani paling 20%, 15%. 80% itu dunia anak muda. Apa yang katakanlah digeluti oleh Santo Agustinus. Jadi, pendeknya kita bumikan perjumpaan Santo Agustinus dengan Santo Ambrusius dari Milano di dunia sekarang ini. Di tengah anak muda. Kita rebut hati mereka. Kita tangkap hati mereka. Supaya dengan itu, kita punya pintu untuk masuk pelan-pelan. Bisa mengarahkan mereka pada nilai-nilai kekristianan. Karena itu tadi saya ucapkan, kalau ada satu gerakan seperti itu, yang sungguh menguasai dunia get-get, teknologi, metode, dan sebagainya, saya kira itu adik-adik kita orang muda akan tertarik. Baru pelan-pelan kita akan arahkan ke dunia kekristianan. Tapi lalu tahap berikut. Nah, itulah kira-kira, Pak. Terima kasih. Mohon tanggapan. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Bapak Agustinus Merah. Langsung, Mas David mau tanggapi? Ya, saya tanggapi singkat saja. Pertama begini. Santo Agustinus pertobatannya itu, dia sendiri menyampaikan dalam Confessions, ada tiga elemen penting dalam pertobatan beliau. Satu, rahmat Allah. Dua, doa dari bundanya. Oke. Yang ketiga adalah dia membaca kitab suci. Belajar mengenai kitab suci. Memahami kitab suci dan membandingkan dengan segala macam yang dia baca. Dalam konteks anak muda sekarang, perbedaan terbesar adalah anak muda sekarang, kita jujur-jujuran saja, tidak baca. Mereka tidak baca buku. Jadi, mereka tidak baca buku sehingga mereka tidak tahu apa yang... Sehingga memang itu tadi. Lihat tadi, kita kalau bicara kekristianannya susah, mau bicara apa susah, sehingga harus turun, tadi di Bapak bilang harus turun katanya ke level mereka. Sebetulnya turun level mereka, ya kita lihat masalah-masalah mereka yang mereka hadapi apa. Bagaimana sebetulnya kita... Ini saya akan mengutip Santo Franciscus Assisi. Oke. Kita harus mengabarkan Injil setiap saat, gunakan kata-kata bila perlu. Dalam arti begini, kita menyampaikan Injil itu tidak pertama-tama dengan kata-kata, tapi dengan kita menghidupi firman Allah. Pertanyaannya, kita yang orang Kristen sudah menghidupi firman Allah belum? Itu dulu. Kalau dari saya itu. Oke. Terima kasih. Ya, benar juga kata tadi Mas Davin ya, tadi mengenai bagaimana kita menjadi contoh teladan begitu. Nah, tapi tadi saya tadi satu poin dari Bapak Gula Merah tadi juga cukup menarik. Bagaimana menjangkau anak muda begitu di era teknologi begitu ya. Nah, itu juga yang kita lakukan sebenarnya di rumah Bizantin saat ini. Di mana Patrisi 101 ini itu juga merupakan satu langkah di mana kita mengemas tulisan-tulisan Bapak Gereja menjadi lebih mudah begitu. Lebih enak untuk diterima oleh berbagai kalangan begitu. Dan setelah ini, kita setelah setiap kali kita mengakhiri kelas Patrisi 101, kita menerapkan intisari-intisari daripada Patrisi 101 yang kita dapatkan dari diskusi ini dalam bentuk infografis yang menarik begitu. Dengan teori-teori desain, yang kita terapkan teori-teori desain, kita bersaing dengan grafis-grafis yang bertebaran dari berbagai macam media saat ini gitu. Kita coba bersaing di situ. Dan itu kan demi untuk mendapatkan perhatian anak-anak muda begitu. Begitu pun nanti ke depannya begitu. Kita akan memang masih merencana ya, tapi memang kita ada rencana untuk menerapkan teknik-teknik videografi, bagaimana kita mencoba untuk mengembangkan media pembelajarannya interaktif. Itu semua juga tadi seperti semangat yang Bapak Gula Merah sampaikan tadi, bahwa ya kita pengen untuk menjangkau anak-anak muda begitu. Siap. Nah, 98 persen anggota Rumah Bisantin adalah anak-anak muda. Dan kita malah kekurangan orang tua. Wah, monggo nih Bapak Gula Merah, monggo. Gila mana itu, monggo bisa mengirimkan email untuk misalnya tertarik untuk bergabung. Kita akan kirimkan bahan-bahan selama ini dan kita akan menjalin kontak lebih lanjut. Begitu. Wah, seru sekali ya diskusi kali ini dan ada tiga pertanyaan yang belum sempat terjawab. Namun ya, pada akhirnya waktulah yang memisahkan kita kembali ya Bapak dan Ibu ya, dan teman-teman semua. Sudah 4.15, ya seperti yang mana sudah disampaikan sebelumnya. Kita hari ini, kita mengakhirnya pada pukul 4.15, begitu. Nah, terima kasih Bapak dan Ibu semua sudah setia sekali mengikuti partisi 101 dari awal, sehingga tujuh pertemuan ini tidak terasa. Boleh saya sampaikan sedikit intis, conclusion. Oh ya, silakan, silakan Mas Davin. Conclusion. Ketika kita bicara Santo Agustinus, kita bicara Confessions, kita bicara beberapa poin penting. Kita bicara pertobatan, kita bicara rasa syukur, kita bicara belas kasih Allah. Tadi seperti saya sudah sampaikan, pertobatan itu ada tiga elemen. Pertobatan adalah rahmat Allah, ada doa-doa dari orang-orang, dan ada studi, ada pembelajaran dari orang itu. Pertanyaannya, maukah kita belajar? Alas Patristik kita seri ini, kita buat supaya orang belajar. Setelah kita belajar, kita mau tidak menghidupi firman Allah itu, supaya membawa orang lain pada pertobatan. Karena seringkali pertobatan orang itu bukan karena kita omong macam-macam keren-keren buka, tapi karena dia melihat kehidupan orang-orang Kristen. Mahatma Gandhi sering bilang, Saya suka Alkitabmu, tapi saya nggak mau jadi Kristen, karena saya lihat orang-orang Kristen perbuatannya kayak abu gono semua. Bisa tidak kita hidup sungguh sebagai pengikut Kristus? Karena kalau kita-kita sungguh hidup sebagai pengikut Kristus, maka kita akan membawa banyak orang pada pertobatan. Terima kasih. Iya, terima kasih Mas Davin. Amin. Yata Mas Andrian Natalail. Oke, kita akan akhiri pertemuan ketujuh sekaligus rangkaian Mas Tracy 101 ini dengan doa yang akan dipimpin kembali oleh Mas Christian Tomilin dan Father Alexander Kenneth. Semoga Mas dan Father. Ya, kita siap-siap menerima berkat. Kita juga berdoa bagi arwah kaum kerabat kita yang telah bertolak dari dunia ini ke kehidupan selanjutnya pada hari Sabtu ini. Mari kita berdoa. Melalui doa-doa dari para Bapak Suci dan para Ibu Suci, ya Tuhan Yesus Kristus Allah kami, kasihanilah kami dan selamatkanlah kami. Allah yang kudus, yang kuat, kudus, yang baka, yang kudus, kasihanilah kami. Allah yang kudus, yang kuat, kudus, yang baka, yang kudus, kasihanilah kami. Allah yang kudus, yang kuat, kudus, yang baka, yang kudus, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Rauh Kudus Sekarang selalu dan sepanjang segala abad Amin Ya teri Tuhan, Maha Kudus, kasihinlah kami Ya Tuhan, Nampunglah dan Tuhan dosa kami Ya penguasa, maafkanlah segala pelanggaran kami Yang Maha Kudus, pandang dan sembuhkanlah kelemahan kami demi nama-Mu Tuhan, kasihinlah, Tuhan, kasihinlah, Tuhan, kasihinilah Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Rauh Kudus Sekarang selalu dan sepanjang segala abad Amin Bapak kami ada di Soria, dimuliakanlah nama-Mu Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam sorga Berilah kami rezeki pada hari ini Dan ampunlah kami akan kesalahan kami Seperti kami pun sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat Amin Amin Tuhan, kasihinlah, Tuhan, kasihinlah, Tuhan, kasihinlah 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 Tuhan, kasihinlah Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Rauh Kudus Karena selalu dan sepanjang segala abad Amin Wisdom, give the wisdom Kebijaksanaan, berikanlah kebijaksanaan Wisdom Lebih terhormat dari Kerubim Dan tak terbanding lebih mulianya dari Seraphim Dan pacar tercela melahirkan Allah Sang Sabda Sungguh engkau Sang Theotokos Engkau kami junjung tinggi Amin Glory be Glory be to Christ and God of hosts Glory be to you Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Rauh Kudus Karena selalu dan sepanjang segala abad Amin Tuhan, kasihinlah, Tuhan, kasihinlah, Tuhan, kasihinlah Ya Bapak, berikanlah berkat Give the blessing Amin 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 Terima kasih banyak teman-teman semua Father Olex Terima kasih So thank you Mas Davin Mas Christian Terima kasih teman-teman semua yang telah hadir Kita akan bertemu lagi Pada seri-seri kelas online berikutnya Tetap sehat Tetap semangat Ya sampai bertemu lagi Ya Salva Isus Kristus Sampai jumpa Slava Naviki Slava Naviki Alleluja 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 Alleluja